Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nuhid di review Ustadz Dan Ustadz yang akan kita review kali ini adalah Ustadz Hanan Attaki Beberapa hari yang lalu Ustadz Hanan Attaki memutuskan dirinya untuk bergabung ke NO Masuk NO, menjadi warga NO Dan dibayat langsung oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar Bergabungnya Hanan Attaki ke NO menimbulkan sedikit keributan di media sosial Beberapa diantaranya kontra Tapi beberapa yang lain kontra juga Ya memang rata-rata kontra gitu Baik di luar NO maupun di kalangan NO sendiri Yang paling rame itu tentang syahadat Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Ada yang komentar Hadeh masuk agama baru segala syahadat dulu Apalagi bayat pula Miris ternyata di Indonesia itu Islam itu tak ada Yang ada itu hanya agama organisasi nenek moyang Orang gabung ke Ormas kok harus syahadat ulang ya Apa syahadat yang di luar kelompoknya dianggap batal? Mengapa bisa ada komentar seperti ini? Karena ya memang banyak banget orang yang tidak benar-benar tahu tentang Islam Bahkan umat Islam sendiri Ada loh orang Islam yang menganggap bahwa Yang haram itu cuma babi Sehingga Ini belum lama ada kasus Orang makan babi Didahului dengan basmala Dilaporkan Dengan tuduhan penistaan agama Sehingga gak heran Kalau ada komentar-komentar seperti ini Karena ya mereka gak benar-benar tahu Dikiranya syahadat itu password untuk login gitu Dikiranya syahadat itu hanya untuk orang yang mau masuk Islam Padahal di dalam adhan ada syahadat Di dalam sholat juga ada syahadat Orang yang adhan yang di dalamnya ada syahadat Gak berarti sebelum adhan dia kafir Atau orang yang sholat yang di dalamnya membaca syahadat Itu gak berarti syahadat sebelumnya itu batal Atau dia itu sesat Gak gitu Terus ada juga yang komentar gini Cari aman dia Capek Tiap kasihan dibubarin mulu sama pasukan NO Dia sama aja Masuk NO cuma buat cari pelindungan Dalamnya laut dapat diukur Dalamnya hati siapa yang tahu Kok umpama Memang benar-benar karena itu Karena sering ditolak Akhirnya bergabung dengan NO Ya masalahnya apa Ya bagus kan Berarti beliau mau kontrasepsi Mau muhasabah diri Yang akhirnya mengantar beliau Untuk mengulang-ulang doa di tanah suci Untuk dipertemukan dengan mursyid dan murabi Yang akhirnya dikabulkan oleh Allah Dipertemukanlah beliau Dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar Kalau ternyata dia gak serius di NO Atau nanti dia akan keluar lagi Gak bahaya tak Enggak Biasa aja santai saja NO itu ibarat lautan Kamu tuang air seember Gak akan amber Kamu ambil air segentong Gak akan kotong Kemudian tentang kaderisasi Ada yang bilang Jika Hanan Ataki serius ber-NO Harus mengikuti kaderisasi Seperti Menteri Erick Thohir Erick Thohir Erick Thohir Beda lah Erick Thohir itu kan Erick Thohir siapa sih? Kalau Hanan Ataki mau jadi pengurus NO Ya memang harus kaderisasi Apalagi kalau mau mencalonkan diri Sebagai ketua umum PBNO Wah malah harus banget Gak bisa enggak itu Cuma Kalau mau mencalonkan diri Sebagai ketua umum PBNO Itu ada syarat yang tidak tertulis Yaitu Harus Jawa Hanan Ataki Jauh Wajahnya aja gak ada Jawan-Jawani Ya memang bukan orang Jawa gitu Suaranya sempreng Gak ada bas-basnya Gak ada medok-medoknya Gak seperti kiai-kiai kita Udah gitu Non-Jawanya itu Aceh Maksudnya selain Jawa itu kan banyak Kenapa dia Aceh gitu? Ya Kita serasis itu men Tapi begini Kaderisasi atau pengkaderan Dalam NO itu sebenarnya banyak bentuknya Ada yang secara formal Yang seperti pelatihan Terus nanti dapat snack dan sertifikat Terus ada yang melalui Lembaga-lembaga pendidikan Seperti madrasah-madrasah Ma'arif NO Atau madrasah-madrasah Muslimat NO Terus ada juga yang melalui Tradisi keagamaan Seperti Tahlilan Dibaan Majelis Manakipan Atau majelis rotiban Terus ada juga Yang langsung melalui Bimbingan para ulama Mungkin Hanan At-Taki belum Atau tidak Atau bahkan tidak akan mengikuti Pengkaderan NO Yang secara formalis Yang dapat snack dan Sertifikat itu Dan mungkin juga secara pendidikan Enggak Maksudnya di Aceh itu Mana mungkin ada pelajaran Ke-NU-an Di Aceh itu ada NO Enggak sih Oke Secara pendidikan juga Kayaknya enggak Tetapi Beliau itu Alumni Azhar Azhar itu Persis Sis Dengan NO Baik akidahnya Fikihnya Gerakannya Sama Persis Dengan NO Dan ini penting untuk dicatat Bahwa Tidak semua Selain NO itu Wahabi Enggak semua Bukan NO terus Wahabi enggak Wahabi enggak Sebesar itu Islam itu Banyak sekali Alirannya Banyak sekali Ormasnya Dan enggak semua Yang selain NO itu Wahabi Yang mirip dengan NO itu Juga banyak Kalau kemarin-kemarin Terlihat berbeda Dengan NO Ya mungkin karena Salah pergaulan aja Tapi saat ini Beliau sudah Didampingi Dan dibimbing langsung Oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar Ketua PWNU Jawa Timur NO Jawa Udah gitu Jawanya Jawa Timur Udah enggak terkalahkan itu Dan bimbingan Para Kiai NO Itu juga termasuk Kaderisasi Ya meskipun Mungkin enggak dapat Senek sama sertifikat Kaderisasi Kaderi Kaderi Kaderi